Halo guys, selamat datang ke channel saya. Terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe jika Anda support channel ini. Dan saya akan terus memberi info yang terkini dan yang menarik yang ada di Malaysia sekarang berkenaan dengan politik, artis, sukan, dan info-info yang menarik. Terima kasih. Let's go! Salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Di video kali ini saya akan memberikan info berkenaan dengan PKP. Berita hari ini, tiada lagi mood nasihat, tindakan tegas rentas negeri. Ismail Sabri Kuala Lumpur, polis tidak akan berkompromi, sebaliknya akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang mau merentas negeri, terutama di kawasan perintah kawalan pergerakan bermula Sabtu ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, kompaun akan dikenakan secara terus di lapangan kepada individu yang didapati melanggar perintah ditetapkan. Ismail Sabri berkata, berdasarkan pemerhatian di sekitar pusat bandaraya, jumlah kenderaan tidak banyak dan tidak sesibuk seperti sebelum ini. Pada ismin lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas mengumumkan pelaksanaan PKP di enam negeri yaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, serta Selangor, Johor dan Pulau Pinang bermula Rabu lalu sehingga 26 Januari ini. Dalam perkembangan lain, Ismail Sabri berkata, kerajaan perlu pertimbangkan sistem penggiliran dan bekerja dari rumah kepada ibu bapak yang bekerja dalam perkhidmatan perlu yaitu essential service sesuai dengan pengumuman Perdana Menteri. Sekian berita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share dan subscribe jika Anda support channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.